Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan negaranya tidak berusaha menjatuhkan pemerintahan Iran, Soleimani merencanakan serangan segera terhadap para diplomat dan personel militer Amerika, tetapi kami menangkapnya dalam tindakan itu dan menghentikannya, kata Trump dalam sebuah pernyataan di depan kamera televisi di Florida dikutip dari AFP. Trump berusaha untuk menurunkan ketegangan dengan menegaskan bahwa ia tidak ingin perang dengan Iran, kami mengambil tindakan tadi malam untuk menghentikan perang, kami tidak mengambil tindakan untuk memulai perang, katanya, kami tidak mencari perubahan rezim, lihat juga, Partai Demokrat AS kritik Trump soal pembunuhan jenderal Iran sebelumnya. Seorang perwira tinggi Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Qasim Soleimani, dilaporkan meninggal akibat serangan udara yang terjadi di Bandara Internasional Irak Jumat, 31. Dia merupakan komandan korps pasukan elite Iran, pasukan KUS, yang juga pernah bertempur di Aleppo, Suriah. Seperti dilansir Associated Press, peristiwa itu terjadi ketika Soleimani baru turun dari pesawat di bandara, seketika posisinya dibombardir. Jasad Soleimani hanya dikenali dari cincin yang digunakannya. Dalam insiden tersebut, Wakil Komandan Milisi Syiah Irak, PMF, Abu Mahdi Al-Muhandis, turut meninggal. Selain itu, petinggi milisi Kataib Hisbullah dan seorang petugas protokoler Bandara Irak, Muhammad Redha, juga tewas dalam kejadian tersebut, gambas, video CNN, AFP-Rage.